Nah setelah itu saya mau bikin dia ini besi dulu kan ya kita besi dulu FE ya oke kita tahu dulu struktur besi itu apa gitu gampangnya FE Nah ini dia FE kita perlu juga dibuka dikit kita nggak usah malu-malu buka Wikipedia jadi yang 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 eh sorry 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 ini game itu mah video game kenapa saya bikinnya video game ya fair room akhirnya saya tulislah nah ini Iron kenapa saya udah masih mikirin game coba kacau berat yang saya maksud itu suruh buka ini bukan baca di Wikipedia semuanya bukan tapi lihat dia itu jenisnya apa dia itu strukturnya apa sorry strukturnya itu adalah BCC ya BCC nah ini bentuknya ini tuh ya bentuknya oke nah jadi kita generate generate structure oke itu berarti ini saya hapus dulu saya hapus iya mana itu ya structure structure bentar saya cari dulu ini ada box ya yang kita pakai tuh box terus create sorry create box bukan box create box terus create atom saya nggak perlu create bond karena saya udah pakai rencana saya mau pakainya yang meam kalau saya nggak salah meam sama meam aja oke yang pertama kita definisiin dulu kita buat dulu boxnya jadi prinsipnya gini prinsipnya itu kita buat dulu kotak sama kayak kita mau mau naruh klereng ya bundu gitu klereng kita taruh kita perlu kotaknya dulu ya kotaknya mau bentuknya apa apa tempatnya bentuknya apa kotak apa silinder gitu ya bisa nah sementara yang mudah itu kita bentuk aja yang box ya kotak karena kan BCC itu bentuknya kotak ya oke ngerti ya jadi caranya gampang create n n itu jumlah atom type karena saya makanya cuman besi berarti cuman ada satu atom type ya bukan satu atom satu atom type artinya satu jenis atom yaitu jenisnya fe gitu ya oke terus kita beri nama region regionnya misalkannya adalah apa terserah ya terus keywordnya apa keyword oke saya beri contoh begini create box one gitu ya terus regionnya kita sebut aja box namanya bebas terserah gitu terus keywordnya itu karena saya memakainya itu nggak perlu yang angel type dihedral gitu kan ya saya rencana kamu pakai itu dulu yang penting ngertiin aja dulu ininya apa bentuk dasarnya dulu ya oke sampai sini ngerti ya nah oke kalau ngerti kita belajar terus create atom nah ini dia nih atomnya ini mau dibuat dibuat dimana gitu paham nggak nah atomnya kita mau dibuat dimana sama yang perlu lagi itu adalah region kenapa begitu nanti kita lihat tadi saya udah lihat soalnya disini create atom terus type nya apa ya contoh create atom type nya kan saya type nya kan satu cuman ada satu doang saya ikuti satu oke terus style nya nah style nya apa ada box ada region saya pakai yang region berarti kan saya harus definisiin regionnya ya regionnya itu ini dia jadi saya sebelumnya saya definisiin dulu regionnya gitu jadi setelah itu kita bikin karena itu bentuknya kotak saya kasih aja namanya blog ya jadi region ID ini saya ketik lagi namanya box terserah lah region juga boleh kalau region kan udah box ini box lagi gitu ya kotak aja gitu kotak boleh boleh nggak masalah style nya itu saya kasih nama blog oke terus XLO itu artinya sumbu X paling kecil nilainya berapa sumbu X yang paling besar itu XL XHI berapa gitu ya misalkan saya ingin lihat satuannya satuannya lihat latis konstan dari besi itu berapa latis konstannya itu kan 286 nih yang ini nih ya 286,65 pikometer ya kan kita kan satuannya angstrom kalau angstrom kan 10 pangkat ini 10 jadi berapa jadinya piko jadi berapa 2, ya oke 2, nggak 2, dong nggak dong 2, 2, ya 2, ya 2, 8, 6, 5 saya tulis disini saya ketik aja disini saya ingin berarti kalau 2, 8, 6, 5 berarti 1 unit latis ya kalau saya kaliin 2 berarti 2 unit latis ya kan berarti saya bikin 0, 3 0, 3 0, 3 jadi total ada 9 latis karena 3 x 3 x 3 oke tinggal unitnya kita berpikir kan tadi kan basicnya kan 2, 8 daripada kita kali ya kan mendingan disiru aja dia ngaliin sendiri gitu cuma dia jadi simulator gak mau mikir ya paling gitu doang jadi gitu ya nah ini perintahnya sudah ada sebenarnya di regionnya itu tuh tinggal unitnya nah ini box nah ini ada unit kan unitnya itu kita nyebutnya latis karena kita pakai satuannya latis ya kalau box berarti kita harus ukuran sebenarnya itu berarti kita kaliin jadi saya pakainya unit latis itu dulu kenapa? kalau yang 3 bisa lah itu x j 7 oh 0 itu nilai terkecil jadi kayak panjangnya berapa panjang kotaknya berapa kalau 0 sampai dengan 3 ya berarti panjangnya 3 satuan kisi oh oke ya ngerti ya kalau 2 sampai 5 panjang satuan kisinya juga 3 cuma dia dibuatnya dari koordinat 2 gitu doang oke baik gak kita x sampai itu 3 sampai 5 boleh aja pak? boleh boleh tapi kita harus berpikir dulu nanti atom yang kebuat pasti akan banyak begitu jadi kita harus mempertimbangkan juga sampai sini ada ada lagi yang mau ditanyain udah nah berarti kita berbicara latis dong ya kan kita perlu kisi ya kan kita perlu kisi nah latisnya kita oke betul kenapa cuman kita membuatannya 3x 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 sedangkan kisi kristalnya 2,8 nanti kita mau jumlahin 1 uji kotak doang enggak jadi saya pakainya unitnya kan box eh unitnya latis artinya 3 nya itu nanti dikaliin dengan 2,8 gitu tuh panjang kotaknya ya panjang kotaknya berarti kalau begitu ada berapa ada berapa unit latis ya kan 3x doang kan gitu volume akan jatuhnya ya ngerti gak sampai sini ya boleh 2,8 misalkan posisi awal berarti kita mau berarti nih ini misalkan nih ini 0 ini 3 itu panjangnya ya 0,3 itu satuan kisi panjang sebenarnya lihat kisinya satuan nya berapa 2,8 berarti ini panjangnya 3 kita kali 2,8 itu lebar kotak sebenarnya gitu ngerti ya buah kotaknya berapa gitu ya kan itu maunya kita terserah kita mikirnya kita gitu makanya terserah kita gitu terserah kita cuman resikonya kalau kita terlalu besar jumlah tonnya terlalu banyak kalau kita terlalu kecil jatuhnya namanya super letis beda-beda fisik jadi bulb dengan nano itu udah beda cipat materialnya gitu jadi kita harus hati-hati juga makanya gak sembarangan 3x3x3 27 bukan 27 kisi 27 unit letis gitu 2,8 panjangnya ngerti ya karena saya pakenya tadi letis ya berarti saya harus definisiin letis ya jadi saya ketik itu letis saya bikin aja disini letis letisnya satuannya lihat caranya letis stylenya itu adalah kan besi itu BCC ya oke BCC bukan BEC lain BCC ya nah abis itu scalenya itu apa namanya unit letisnya berapa ya nah kalian contoh yang kayak gini nah gitu ya saya ambil yang ini dulu saya belum pakai orientasi kan ada BCC 100 BCC 001 gitu kan nah itu kan kita harus kuat bagian itu kalau saya bahas yang sekarang saya rasa sementara yang simple aja dulu oke saya rasa yang simple aja dulu jadi saya ambil BCC nya tadi berapa itu saya lupa 2, ini ya 2,8665 oke nah gitu ya udah create box one box jadi sekali lagi saya ulang kalau yang box itu untuk membuat box caranya ini satu atom type berarti cuman ada satu atom type regionnya id of region to use oh sorry ini region id nya oh berarti ini saya harus ke tarohnya harus di atas jadi nama namanya ini kan region id kan lihat definisinya id dari region yang digunakan untuk domain domain tempat mau simulasinya domainnya kan kotak kita ya berarti ini namanya kotak gitu oke udah terus baru yang create atom jadi penting banget kita baca dokumentasi jangan di hafal kita sama prinsipnya dokumentasinya sudah pengaruh kan begini prinsipnya dari dari kode itu dia ngebacanya dari atas ke bawah gitu dari atas ke bawah ada kode yang dia gak perlu melihat ke atas ke bawah gitu ada tapi kalau untuk lamp itu dari atas ke bawah jadi yang paling besar yang harus dikatakan dulu paling besar paling besarnya jadi sekarang kita udah punya 27 unit latis ya dibuat jadi buat dulu apa namanya tipe kristalnya apa BCC ya terus latis unitnya berapa 2,8665 gitu terus ada lebar dimensi kotak simulasinya berapa gitu ya baru kita buat kotaknya gitu ya jadi kita ibaratnya siapin lidinya siapin apa macem-macemnya ya baru kita create atom lihat create atom itu syaratnya itu adalah type jadi atom type-nya satu style style-nya itu box region atau id nah kalau region berarti regionnya apa oke saya misalkan saya pakai ini saya ketik nama region contoh kayak gini region regionnya kotak lagi boleh gak apa-apa jadi kita ngebuatnya dalam kotak oke ngerti ya nanti ada lagi caranya dibikin kotak dalam satu kotak ada dua kotak lagi gitu ya tapi sementara kita yang gampang aja dulu nah inilah cara buatnya ngebuat struktur dan atom generate structure and atom gitu itu caranya oke gak ada pertanyaan sampai sini gak ada oke kalau gak ada kita harus yang ini harus yaitu potensial potensial yang mau kita pakai itu apa kan kita kan basicnya itu kan hukum Newton hukum Newton ke kedua disitu ya disitu ada rumusannya nanti di molekular dinamiknya bisa dilihat ya ada rumus potensial jadi kita harus ngadain rumus potensial begitu sebelum itu saya ingin lihat data yang sudah disediakan sama LAMS data yang sudah disediakan sama LAMS itu potensial itu ada disini kita perlunya FE ya kan ya udah ada kalau gak ada gimana ada jalan keluarnya ya ada jalan keluarnya makanya saya juga akan praktekin disini juga simple cari-cari cari data jadi gak rumit yang menakutkan gitu kan kita sudah disediakan tinggal dipanggil tinggal dipanggil doang dia nah ini data-data FE FE CR berarti FS sama CR ya itu itu adalah M ya itu ya ada IAG MFS gitu ah saya kepengennya ngambil dari internet ada namanya itu NIST 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 atomic potential FE ya kan FE saya buka yang FE lalu lalu saya download saya download ini formatnya EAM alloy ya kan EAM alloy jadi saya download EAM tapi sebelum saya download saya harus pastiin dulu potensial kita ada gak EAM alloy oke jadi saya harus ngecek dulu kalau gak ya kita mau gak mau generate lagi di video yang pernah saya jelasin ya nah ini caranya nih kita cek nih ya saya cek saya cek tadi mana-mana gak ada Firestyle disitu EMFS ya CD adanya EMCD terus EMCD OMP gitu ya coba kita lanjut lagi EMFS ada ya EAM alloy ada OPT itu artinya untuk akselerasi ya untuk akselerasi sementara saya gak jelasin dulu yang itu sementara kita belajar dulu nge generate nya happy dulu belajar happy oh belajar suksesnya dulu gitu ya jadi EAM alloy ada ya nah kalau EM alloy ada berarti kita download aja kita pakai gitu number full nah kita save kita taruh di potensial ya save deh nah oke karena saya udah berarti sekarang saya pakai EMFS nah saya gak tahu cara generate nya jangan di hafal kita lihat dokumentasinya aja dokumentasinya ada yang offline dan ada yang online ya biasanya LAMS sudah menyediakan yang offline nya jadi ini karena kebetulan apa biar di rumah ada internet nya ya kan sekalian aja gitu terus Firestyle nya mana Firestyle nya cara ngegunainnya itu yang paling penting terus EM alloy EM alloy cara makanya gimana nah ini dia nah ini dia nih contohnya Firestyle EM jadi gitu saya ketik Firestyle EM alloy ya kan ini nah baru kemudian yang ini nama bawahnya nah ini ada NI ada AL ada NI itu atom type atom type kita FE doang kan ya oke sementara FE doang nah jadi saya ketik Fire selalu tuh habis Firestyle Firequave ini selalu kalau EM tuh selalu kayak gini jadi dia ini selalu nih yang ini selalu nama file nah ini dia ini juga harus perhatiin file FA.in nih kita kan ngetiknya di file FA.in ya kan itu ada di dalam directory basic ya sedangkan potensial yang tadi kita save ada di dalam directory potensial ya kan directory potensial itu ada di dalam directory lumps oke jadi saya harus ngarahin sama persis kayak tadi titik 2 slash berarti saya masuknya ke project directory project titik 2 slash di directory lumps baru saya ke potensial nama foldernya potensial kalau saya gak salah potensial nah ini potensial ya oke potensial terus nama filenya apa nama filenya tadi yang ini kan oke kita cek ada gak nama filenya tadi udah kita save nah ada kan ya ini nama filenya ada kan oke jadi kita save aja plus nah kita gak usah malu-malu untuk baca cara makainya gimana gitu cara makainya gimana cuman saya potong kompas aja yang ini setelah nama file terus nama atom type nya nama atom type jadi lumps itu bikin kode atom type kode atom type nya itu 1 2 dan seterusnya ada nama atom type nama atom type nya sesuai dengan tabel periodik nama atom type nya fe saya ketik fe itu kalau kita pakai ini ya karena disininya atom type itu fe kan ya fe jadi nanti lumps akan cari nama atom type yang disitu tulisnya fe oke deal ya saya ketik fe nah karena cuman ada satu udah ya nah sampai disini sebenarnya sudah cukup nah ini baru run simulasi kita lihat ada gak yang salah belajar kita bisa itu dari yang salah dulu run itu artinya menjalankan simulasi karena dia itu pakenya molekular dinamik berarti kan dia kan pakai increment dx per dt kalau dia kecil berarti prinsip dari dx gitu kan berarti selisihnya harus kecil gitu semakin kecil semakin bagus jadi ada increment kalau dia contohnya gini kamu punya panjang 10 cm ya kan saya bikin incrementnya saya bikin potongan-potongannya gitu ya 1 cm 1 cm 1 cm nah semakin kecil semakin bagus gitu potongannya nah kalau saya bikin 10 cm jadi ada berapa ada 10 ya kan nah kalau saya 0 berarti dia cuma stepnya berarti belum bergerak ya oke nah itu 0 ini ini gampangnya ini gampangnya gini-gini tapi kita perlu ngecek benar apa salah nih gitu kita buka project lams src min i gitu kan ya tenter nah itu ada yang gak ada unknown comment create atom create atom oh masa salah perintah saya coba-coba create atom create oh pake es sorry pake es mungkin kedinginan kali ini saya pake es karena kalo unknown berarti kan gak terdefinisi dia kan nah udah tuh selesai oke selesai berarti udah jadi cuman kita belum bisa melakukan visualisasi cuman lock doang locknya doang tuh muncul locknya aja gak ada apa-apanya nah kita kan kepengen nih ada outputnya juga dalam bentuk lock ada visualisasinya juga ya outputnya kalo secara otomatis itu lams itu nyediain ini ini tuh ada e-pair jadi energi e-pairnya intratomic pair nya ya mole total energy sama freezer tekanan ya kita belum melakukan minimisasi belum tapi yang saya jelasin itu cara nge-generate nya dulu oke sekarang gimana caranya saya nampilin output dari hasil simulasinya kan gitu yang kita mau ya kan boleh saya kan coba buat ini di home park boleh di home park tapi si lams itu ada di pagi di lebar jadi saya maju ke depan oh bisa bisa terima kasih Terima kasih.